Hai 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 pelabuhan publik teman-teman juga ada manfa daik giliterawangan ini ada kompas daik dan juga Hostel Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Tony Holiday channel yang akan memberikan teman-teman informasi seputar giliterawangan hari ini saya sedang berada di sekitaran dermaga giliterawangan ini dia kondisi hari ini saat ini sekitar jam 2 siang teman-teman Hai nampak agak sepi di areal ini teman-teman karena nanti di jam sekitaran yang jual 2.30 dan juga jam 3 fast food fast food yang datang dari Padang Bayh mulai berdatangan lagi teman-teman ini dia di areal dermaga dan di sebelah kanan ini ada pelabuhan publik giliterawangan teman-teman teman-teman juga bisa lihat banyak boot-boot publik yang berjajaran di di depan sana teman-teman Hai ini ada boot snorkeling dan di depan sana the boot diving dan juga ditengah ini adalah boot party teman-teman yang akan berangkat sebentar lagi mereka akan party di sekitaran gili island dan mereka akan keliling sampai sekitaran sunset dan setelah sunset mereka akan balik lagi ke dermaga ini teman-teman biasanya mereka akan berangkat di sekitaran jam 2 jam 2.30 juga teman-teman dan di sana ada gili meno pulau paling eksotis diantara tiga gili teman-teman sepi pantainya juga sangat indah di gili meno disana yang berangkat diving lumayan banyak tamu yang dibawa boot dari mantada teman-teman Hai dia masih sepi dan di sebelah sana orang-orang yang sedang menunggu mereka akan berangkat teman-teman party di atas sebut temen-temen lumayan rangin di sekitaran dermaga gili terawangan di depan sini tamu-tamu yang akan pergi Boat party dan ada juga tamu yang menggunakan menunggu fastboot mereka datang dari arah Bali teman-teman karena sebentar lagi ada wahana fastboot yang akan berangkat cukup ramai sekali orang-orang yang mau pergi party teman-teman selamat menikmati bila pemandangan di sekitar pola pohon publik gili terawangan teman-teman Hai ini ada orang-orang yang sudah membeli tiket dan juga ada juga boot yang baru saja tiba dari lombok teman-teman dan ini juga ada pengumuman tanggal 27 Hai ada pulmon party teman-teman lokasinya di kipelagos bar yang berada di area sunset disini adalah tempat pembelian tiket publik harga tiket publik dari gili terawangan menuju lombok itu Rp23.000 per orang teman-teman disana juga di belakang ada juga boot yang baru akan tiba di gili terawangan Hai cukup ramai boot yang datang teman-teman di sampingan ini ada Eka Jaya fastboot tiket atau of main ofisnya di gili terawangan kita akan bersepeda ria ke arah selatan ini di area revolution bar mananya cukup ramai di sekitaran pelabuhan publik teman-teman juga ada mantadai gili terawangan tempatnya cukup ramai juga Alhamdulillah di akhir pekan ini wisatawan cukup banyak di gili terawangan teman-teman dan untuk malam nanti partinya di sama-sama rege bar ini adalah sama-sama rege bar lokasinya berada di antara dermaga gili terawangan dan juga pelabuhan pabrik gili terawangan juga tempat membeli oleh-oleh di gili terawangan Hai ini di depan area dermaga gili terawangan ini juga ada wisatawan yang baru saja tiba teman-teman wisatawan lokal wisatawan lokal yang tiba di kiri terawangan ini juga di area pasar malam juga tawangan masih speed teman-teman karena biasanya yang jualan itu peridinya di sekitaran jam 5 sore teman-teman juga antong-antong masih menunggu kita akan masuk ke jalur dalam atau jalur belakang teman-teman ini dia pasar malam gili terawangan masih sepi ini ada restoran lapetit gili terawangan di dalam sini juga ada klinik teman-teman jadi di dalam-dalam ini juga banyak tuku-tuku ada juga warung makan ada juga restoran teman-teman ini juga ada restoran Jepang berada di baris kedua ke jalan kedua teman-teman ini adalah jalan ikan hiu jilai terawangan jalan yang ya cukup ramai di jilai terawangan karena di jalan ini juga banyak restoran-restoran banyak penginapan penginapan juga teman-teman ini jalan ke dermaga kita akan lurus ini juga ada restoran di pojok teman-teman ini ada kompas dive dan juga hostel ini ada gili amor hostel gili amor hotel jadi kalau teman-teman mau nginap di gili amor lokasinya juga deket dari arah pelabuhan ini juga ada intan in hostel mereka mempunyai restoran juga jadi di jalan kedua ini teman-teman banyak juga penginapan-penginapan dan kalau teman-teman menginap di area ini juga cukup dekat kalau teman-teman mau menuju arah pelabuhan atau menuju sentral area di gili terawangan dan di jalan kedua ini juga selalu banyak wisatawan maupun lokal maupun bule yang lalu lalang teman-teman ini ada warung sasad salah satu tempat menikmati local food di gili rawangan di sini juga ada regina pizzari ya teman-teman dan di depan sini ada jalan untuk menuju pasar jadi di gili terawangan itu ada juga pasar tradisionalnya kalau kebetulan teman-teman menginap di villa dan mau massa teman-teman bisa ke pasarnya dan harganya juga tidak terlalu jauh bedanya dengan harga yang ada di lombok kita akan masuk lagi teman-teman ke arah tengah di sini juga ada tempat tattoo ada klinik juga teman-teman juga ada homesay ada bungalow kalau teman-teman mau cari tempat yang agak murah di gili terawangan teman-teman bisa masuk ke arah dalam bisa di baris kedua maupun baris ketiga dan harga penginapan di agak dalam ini jauh lebih murah teman-teman ini juga ada homestay di area dalam banyak homestay dan juga bungalow teman-teman dan untuk penginapan di gili terawangan banyak yang harganya mulai dari 150 ribu rupiah ini juga teman-teman di area dalam kita masih bisa lihat tempat penyewaan sepeda untuk masalah harga untuk penyewaan sepeda teman-teman rata-rata hampir sama di area dalam ataupun di area luar di sekitaran sentral area teman-teman jadi kalau kita berada di dalam ini teman-teman kita itu tidak terlalu berasa kalau kita berada di sebuah pulau kecil karena kita masih lihat ayam dan seperti perkampungan-perkampungan biasa oke teman-teman sampai disini dulu untuk video kali ini terimakasih banyak untuk teman-teman yang selalu setia menonton terimakasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati